Begitu nampak ke atas begini, kata beliau, saya melihat makhluk, yak'unu bayna s-sama'i wal-ardi, duduk antara langit dan bumi, begini manggil Muhammad, Muhammad. Turun Nabi dari Guwahira. Terus setelah peristiwa Ikhra itu, setelah peristiwa Ikhra, kemudian wahyu-wahyu turun, nah satu masa Nabi naik ke Guwahira dengan harapan menerima wahyu, tahanus di situ. Wahyu belum turun. Tiba-tiba diputuskan beliau pulang. Saat turun dari Guwahira itu di pertengahan, tiba-tiba ada panggilan Muhammad, Muhammad. Nabi nengok kanan tidak ada yang terlihat, kiri kosong, belakang gak ada orang nampak. Begitu nampak ke atas begini, kata beliau, saya melihat makhluk, yak'unu bayna s-sama'i wal-ardi, duduk antara langit dan bumi, begini manggil Muhammad, Muhammad. Sedangkan Rasulullah s.a.w. belum pernah melihat sosok malaikat Jibril sebelumnya dalam bentuk rupanya yang nyata. Saat peristiwa Ikhra itu nyamar jadi laki-laki, jadi manusia. Dipeluk, dipeluk, Ikhra, 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 kata Nabi Ma'an Abi Qari, Ma'an Abi Qari. Belum pernah lihat rupa aslinya. Itu begitu turun muncul aslinya Muhammad. Wah, sejauh-jauh lah. Itu siapa namanya? Hah? Henry. Henry, itu kapdia lazar, jam 2 pulang keluar. Begitu pulang keluar di jalan, Henry. Kanan-kiri kosong, belakang gak ada. Dia kan ke atas, Henry. Sendal ketinggalan. Henry. Ah, jubah putih, rambut agak panjang. Bagaimana tuh perasaannya? Udah gak pakai perasaan, lari dia. Gak pakai perasaan. Makanya di hadithnya disebutkan, saya takut, kata Nabi, sampai bulu kuduk naik. Ru'ibtu itu bulu kuduk naik, tapi masih bisa mengelak. Masih bisa lari. Bisa menghindar. Kalau gak bisa menghindar, sulit menghindar. Sulit, susah, udah terperangkap. Itu bahasa Arabnya, aujas, aujasah. Aujas minil khifah. Makanya Nabi Ibrahim, kakek buyut Nabi yang ke-30. Kakek Nabi yang ke-30, Nabi Ibrahim. Itu pernah kejadian, serupa juga. Tapi Nabi Ibrahim gak bisa menghindar. Diabadikan di Quran, surah 51. Ad-Dariyat, ayat 24 sampai 30. Ya. Bagaimana keadaannya? Oh, Apakah anda pernah dengar kisah Nabi Ibrahim yang memuliakan tamu-tamunya, yang datang di malam hari? Ketika mereka minta izin, pamit, mengucapkan salam. Izin datang, masuk. Ketuk pintu, mengucap salam. Assalamualaikum, salamualaikum. Rantum dah. Malam-malam setengah 2, ada yang ketuk pintu, Assalamualaikum, salamualaikum. Dijawab gak? Jawab. Hukum menjawab salam, wajib. An-Nisa 86. Wa idha hiyyitu bitahiyyatin fahiyyubi ahsanamina. Jawab, wajib. Mengucapkan salam sunnah, menjawab wajib. Wa'alaikum, wa'alaikum, salam. Wa'alaikum, salam. Wa'alaikum, salam. Buka dong. Enggak. Nabi Ibrahim tidak. Fakala salam. Wa'alaikum, salam, warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Begitu dibuka, nampak orang asing. Agak banyak. Kaumumumumkarun. Saya gak kenal orang ini. Asing. Kalau asing, bukan penduduk sini. Kalau bukan penduduk sini, berarti menempuh perjalanan jauh. Kalau menempuh perjalanan jauh, berarti lelah. Kalau lelah, berarti tidak boleh. Saya banyak tanya. Anggil ke dalam. Diminta istirahat duduk. Kembali ke dapur. Tanya pada istri tercinta, Seyidah Sarah. Kita punya kedatangan tamu sekarang malam ini. Ada gak menu terbaik untuk menjamunya? Kata beliau, susah. Gak ada stok makanan. Pergi ke belakang melihat. Ada anak sapi lembu. Masih sempat nyembeli bikin gulai malam-malam. Memuliakan tamu. Hal yang mustahil untuk dikerjakan oleh orang biasa. Dikerjakan oleh Nabi. Jamu tamu. Ikramid baif. Begitu sudah selesai. Maka didekatkan, dihidangkan kepada tamu-tamunya. Masya Allah. Begitu dihidangkan, Nabi Ibrahim ikut duduk. Begini. Tapi tamunya dilihat gak nyentuh makanan. Dilihatin aja. Kata Nabi Ibrahim. Kau gak dimakan. Diamati dari atas ke bawah. Masya Allah. Rambut agak panjang jubah putih sampai ke bawah kaki dilihat. Tidak napak ke lantai. Karena malaikat gak makan. Dia gak minum. Dalam urusan dunia gak ada. Gak napak. Antum deh. Kalau udah begitu tuh. Depan kita, malam-malam, berhadapan begini, kaki gak napak ke lantai. Rambut panjang jubah putih. Pertanyaan saya. Maaf ya. Bagaimana perasaan itu? Kalau takut pada saat itu, udah gak bisa lari. Disitu aja paling begini. Gak bisa lari. Takut yang tidak bisa mengelak disebut aujas. Makanya bahasa Qur'annya. Maka beliau merasakan takut dari mereka. Tapi udah gak bisa ngelak. Mereka berkata, kamu jangan takut. Karena kemuliaan, memuliakan tamu pada amalan yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang, maka Allah pun hadiahkan sebuah hadiah besar yang hadiah itu mustahil bagi banyak orang. Ini rumus dalam Al-Quran. Jika Anda membutuhkan satu kebutuhan yang mustahil menurut banyak orang, maka kerjakanlah amalan-amalan yang jarang dikerjakan oleh banyak orang. Apa hadiahnya? Istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang cerdas. Istri yang dimaksudkan bukan Sayyidah Sarah, bukan Sayyidah Hajar, tapi Sarah. Sarah itu diponi secara medis, dan klinis, maaf, menopus dan mandul. Udah gak mungkin punya keturunan secara medis. Makanya ketika mendengar keterangan tadi, keluar beliau menepuk, kemudian fasokat wajah, nepuk pipinya. Apakah yang seperti ini masih punya keturunan? Tuhan Allah telah menetapkan, karena suami berbuat baik pada malam hari ini, dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, dia hakimun alim, maha bijak dalam menilai hambanya, maha tahu bagaimana kesungguhan ikhtiar hambanya. Nah makanya rumus Quran, kalau anda punya permintaan yang tidak biasa, kerjakan amalan yang tidak biasa. Kata dokter mustahil nih, gak bisa sembuh. Kata orang mengatakan mustahil nih, gak bisa dapet. Kerjakan amalan yang tidak biasa. Orang tidur antum bangun. Orang makan antum puasa. Orang baca Quran satu juz, antum sepuluh juz. Baca, baca, baca. Setelah itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan itu bisa jadi wasilah untuk mengharapkan jawaban doa. Dalilnya Quran surah kelima, al-Ma'idah ayat 35. Kanan sebelah bawah. Sebelum 36, paling akhir 35. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk memohon. Di antara wasilah itu amal soleh. Boleh antum setelah beramal soleh, minta kepada Allah dengan amal soleh itu. Boleh. Sah. Seperti di Al-Bukhari. Pernah saya sampaikan, kisahnya panjang sekali. Tiga orang itu yang pernah kejebak di gua. Ya, kita pernah dengar kisahnya. Jalan-jalan turun hujan, mampir di gua, begitu masuk datang batu kan. Batunya nutup. Didorong-dorong, gak bisa keluar. Berat. Apa yang mereka lakukan? Tawasul dengan amal soleh. Yang satu, bertawasul dengan sebagai seorang pengusaha yang memberikan gaji sempurna kepada pegawainya. Yang satu, bertawasul dengan baktinya kepada ibundanya. Yang satu, bertawasul dengan meninggalkan perbuatan betul sebesar, yaitu zina. Dan membebaskan diri dari sifat rentenir. Begitu mereka bertawasul dengan amalnya, berbohon pada Allah. Jika ini amal soleh yang bisa menyelamatkan kami, ya Allah, dari musibah ini. Dan kau ribai, ya Allah, tiganya menggelinding batunya keluar. Sebelumnya gak bisa. Makanya kalau ada kesulitan, kerjakan amal soleh. Kembali ke kisah Nabi tadi. Nabi S.A.W. Allahu Akbar, teman-teman sekalian, hudan, sirah. Begitu sedang gelisah, ada ketakutan, datang ke rumah. Assalamualaikum, dikitab keluar, Sayyidah Khadijah, melihat wajahnya saja, setengah ketakutannya hilang. Tuh, adem banget ya. Kalau istri seperti itu, luar biasa, bu. Makanya di Quran, istri itu disebutnya diibaratkan bulan. Ya, ibu bulan suami disebut matahari. Ini raitu pada asyara kaukaban, wa syamsa wal qomara ra'aytuhum lisa jidin. Ya, ra'aytuhum lisa jidin. Surat Yusuf. Ya, kata Nabi Yusuf, saya mimpi, Pak, tadi malam, 11 bintang gemintang, 1 matahari, 1 rembulan. Hormat sujud kepada saya. 11 bintang gemintang, saudara-saudaranya, yang 11 orang. Ya, syamsa matahari, itu gambaran dari ayah, suami, laki-laki. Komar, itu gambaran dari ibu, perempuan, istri, kalau untuk suami. Di laki-laki itu mesti menjadi seperti matahari. Apa tugas matahari? Menyinari. Di sinari itu ada kekuatan. Di sinari itu bisa mengeringkan pakaian yang basah. Maka suami seperti matahari, berikan kekuatan perlindungan kepada istrinya, kawang namanya. Kurang surah 4 E 34, Ardhijalukawabunaanamnisa. Sangat yang mengganggu keluarga, sangat tuh. Dengan izah yang paling mulia. Kalau ada masalah di istri Anda, mengalir air matanya, keringkan air mata di pipi Anda dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Tapi perempuan bulan, bulan itu indah. Dipandang enak. Coba lihat keluar, lihat rembulan, enak ngeliat. Baru lihat itu sudah enak. Indah, baik, raut wajahnya macam-macam. Sayyidah Khadijah. Anti komarun. Masya Allah. Sudah. Kalau dalam bahasa Arab ada tashbih. Ya, anti kalkomari fil jamalah. Kamu itu bagikan bulan dalam keindahannya. Tapi kalau diluat, dibuang kemudian ada tashbihnya. Dibuang kemudian wajah sibehnya, langsung dimunculkan. Anti komarun. Bulan ini adalah Anda. Indah. Dalam akhlaqnya. Cantik itu bisa relatif, Pak. Kalau jelek, mutlak. Tapi kecantikan akhlaq, itu paling indah. Begitu dilihat oleh Nabi wajah Sayyidah Khadijah. Masya Allah. Dilihat. Assalamualaikum. Dibuka. Setengah gelisah hilang. Kalau begitu tentram kehidupan rumah tangga. Coba cek ya. Antum pulang dari kantor itu. Masya Allah. Banyak masalah. Dibuka sama istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat istri. Wah. Tambah masalah misalnya ya. Itu berarti belum nyampe. Dan kalau tenang hati ini. Masya Allah setengah gelisah hilang. Mirip-mirip Sayyidah Khadijah. Tinggal dipoles. Ibu belajar. Keluarkan bagaimana kehidupan Sayyidah Khadijah. Bagaimana berkhidmat kepada Nabi SAW. Jangan ditukar. Wah ini Khadijah tidak ada yang ada marah-marah. Dengan kekuatan bulan aku menghukumu. Kekuatan bulan dihukum. Bahaya juga tuh. Gak ada suami takut istri. Gak bener. Gak ada suami takut istri. Saya pernah dengar cerita itu. Satu kali di kampung dikumpulin sama ketua RT-nya. Yang takut istri pindah kanan saya. Yang gak takut kiri saya. Masya Allah semua ke kanan pak. Kecuali satu ke kiri dia. RT-nya bingung. Anda gak takut sama istri? Iya pak. Saya sama istri saya disuruh ke kiri. Saya sama istri saya disuruh ke kiri. Takut juga.